Bapak Koordinator, Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan, serta Bapak Moderator, Pak Junedi, ini dua sahabat. Saya sebenarnya bukan dibuka oleh pejabat, ini sudah dibuka memang oleh pejabat dari Aceh Selatan, ada Pak Irfan dan Pak Junedi. Dan tentunya saya hormati rekan-rekan hebat lainnya yang ada di room ini. Sebelumnya saya mohon maaf, karena bukan menggurui kita belajar bersama, karena saya lihat di sini banyak guru-guru hebat juga yang berhadir, yang semuanya adalah baik dari komunitas Guru Penggerak Aceh, Aceh Selatan maupun dari luar Aceh. Di sini juga tampak Pak Azwar Anas juga ada di sini. Selamat malam Pak Azwar Anas. Ya, teruang sih, soal Pak. Ini rekan-rekan ini pasti sudah menggunakan kuisis, dan insya Allah nanti bisa sama-sama kita berbagi di sini Pak. Baik Bapak Ibu, seperti kata orang ya, tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta makanya enggak apa-apa, Pak Ibu ya. Oke, baik izin saya memperkenalkan diri. Ini serasa pulang kampung virtual nih Pak Irfan. Karena ini sama teman-teman Aceh Selatan ya. Serasa pulang kampungnya virtual gitu. Sekitarlah ya Pak Ibu. Serasa pulang kampung. Sambil menunggu Pak Ernal menyelesaikan slide presentasinya Bapak Ibu, boleh juga disiapkan laptopnya dan membuka browser untuk mengakses kuisis. Pernah tahu nanti ketika Pak Ernal menerangkan, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Dengan apa materi yang sudah saya sampaikan. Bisa langsung bermain gitu ya Pak Irfan. Iya langsung eksekusi ya Pak Ernal. Iya langsung eksekusi. Baik Bapak Ibu, nah ini sekilas perkenalan. Nama saya Ernalo Fiandri. Jadi saya lahirnya di Kota Naga. Jadi makanya saya katakan tadi saya seperti pulang kampung virtual. Jadi Kota Naga itu kalau Aceh Selatan dapat tuan ya Pak Ibu ya. Jadi saya lahirnya itu 10 hari setelah hari pahlawan. Dan saat RI berulang tahun ke-39. Bahwa ribut sekali Bapak ini gitu ya. Jadi silahkan ditebak sendiri kapan kira-kira. Nah saya pengajar di SMK Negeri Satu Calang. Itu dari 2010 hingga sekarang Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa praktik baik yang mungkin berbagi sebagai motivasi diri saya Bapak Ibu. Nah dan yang terakhir itu saya mendapatkan terbaik 2 GTK Inovatif tahun 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, saya punya motto itu bersyukur dan berbagi. Ayo jadikan apa adanya menjadi ada apa-apanya. Jadi konsepnya sederhana, bersyukur apa yang kita miliki dan berbagi dengan teman lain agar apa yang kita miliki itu berkah. Dan seperti dikatakan Pak Junaidi tadi, betul saya ada beberapa kegiatan termasuk diantaranya adalah di kuisis. Dan Alhamdulillah kami di Aceh Jaya, itu IG Aceh Jaya, ada 3 anggotanya dilobatkan sebagai super trainer kuisis. Nah insya Allah malam ini kita berbagi bersama bagaimana memanfaatkan kuisis ini dalam kurikulum merdeka. Atau dalam pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Dan ini nomor kontak saya, ada FB juga dan IG, ada Youtube juga. Silahkan di like, subscribe, dan komen. Baik Bapak Ibu, kita santai saja ya, sederhana saja malam ini kita berbincang-bincang sederhana. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah memanfaatkan kuisis sebagai pembelajaran. Nah ini beberapa fitur kuisis, mungkin saya mau tampilkan awal untuk presentasi. Bapak Ibu bisa coba join di sini Bapak Ibu. Nah, ayo Bapak Ibu coba join ke link yang saya bagikan. Di kolom chat, boleh di klik langsung. Atau kalau di komputer boleh klik join, ketik joinmyquiz.com, masukkan kodenya. Nah, ini cepat sekali Pak Pendani sudah bergabung. Bapak Ibu bisa juga klik link yang ada di kolom chat. Silahkan. 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 Oke baik, nah Bapak Ibu ini sudah nampak ya ada 16 dan 18 nih teman-teman yang sudah bergabung di slide kita. Nah ini saya mau menampilkan bahwa di kuisis ini salah satunya kita bisa presentasi interaktif Bapak Ibu. Selain nanti saya mau presentasikan materi malam ini. Dan nanti kita juga akan mencoba langsung seperti dikatakan Pak Irfan tadi tadi, kita coba langsung, eksekusi langsung bagaimana membuat kuis dengan mudah dan memainkannya dengan kuisis bersama perstudy kita. Nah ini sudah 22, saya rasa sudah hampir setengahnya. Baik saya coba mulai tampilkan Bapak Ibu. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di klik linknya. Nah kita akan memperkenalkan kuisis kemudian apa fitur barunya di 2023 ini. Nah Bapak Ibu, ya pada era pembelajaran ini yang terus berubah. Dulu kan pada sebelum pandemi kita mengenal bahwa kuisis ini digunakan untuk pembelajaran yang sederhana sekali. Kemudian ketika pandemi sudah mulai nih, oh membuat kuis, membuat ice breaking gitu ya. Kita bisa menggunakan kuisis. Bahkan sekarang Bapak Ibu pasca pandemi kita bisa menggunakan kuisis tetap. Nah apalagi dengan kurikulum merdeka dan ini menunjang nanti proses pembelajaran yang diferensiasi. Ya Bapak Ibu, sambilan saya mempresentasikan ini, ini coba diperhatikan. Ada salah satu peserta, ini mencoba raise hand ini. Nah ini ada Pak Puji Satria yang raise hand. Boleh mencoba anak-anak, nah seperti inilah tampilan ketika kita mempresentasikan menggunakan kuisis Bapak Ibu. Jadi bisa siswa raise hand, bisa kita lihat papan tulis langsung, bisa juga nanti kita buat roda berputar. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi pasca pandemi kita tetap bisa menggunakan kuisis. Nanti kita akan lihat setelah pandemi ini bagaimana kita memanfaatkan kuisis ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, yang kita kenal itu bahwa kuisis itu nampak luarnya saja. Bagaimana? Oh permainan pilihan ganda, main kuis langsung di kelas, kan gitu kan. Kuis publik, mode PR, ini yang kita sering ketahui. Padahal di dalamnya sekarang Bapak Ibu sungguh luar biasa. Banyak sekali kemudahan yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Membuat kuis itu tidak lebih dari 5 menit. Bapak Ibu bisa membuat kuis, Bapak Ibu bisa membuat asesmen, Bapak Ibu bisa membuat presentasi, Bapak Ibu bisa membantu guru-guru, ini kuisis ini bisa membantu guru-guru matematika, bahwa rumus bisa dimasukkan, kalau soalnya ada di Google Form itu bisa kita ekspor ke kuisis, dan lain sebagainya. Bahkan yang sekarang itu Bapak Ibu yang lagi viral, itu bisa kita mainkan tanpa jaringan. Atau yang dikenal dengan paper mode, atau mode kertas. Nah itu nanti juga kalau ada waktu kita akan lihat. Nah ada beberapa fakta menarik. Yang pertama di kuisis itu Bapak Ibu, bahwa jutaan guru menyukai kuisis. Kenapa? Karena banyak kemudahan. Yang pertama seperti saya katakan tadi, membuat kuisnya itu mudah. Dengan cari dan gunakan. Salin dan modifikasi. Bisa import dari Google Form. Bisa teleportasi. Bisa import dari Excel. Bisa buat soal sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah nanti ini akan kita coba. Bagaimana mudahnya fitur kuisis ini membantu para guru untuk membuat sebuah assessment. Seperti itu. Nah sebelum kita masuk ke fitur yang terbaru kuisis di 2023, Yuk kita coba dulu lihat fitur lama yang kita kenal. Yang biasanya kita kenalnya ini ya. Ini boleh Bapak Ibu sekalian jawab. Jadi dulu kita kenal dengan pilihan ganda ya. Nah dulu kita kenal dengan fitur pilihan ganda. Bapak Ibu bisa sambil dijawab. Nah ini pilihan ganda ini adalah Ipin. Ayo akan sering nonton film Ipin-Ipin nih. Ini benar atau salah Ipin. Nah ini benar atau salah gitu ya. Bapak Ibu saya akhiri pertanyaan. Oke. Siapa yang menjawab benar atau salah? Nah ini muncul Bapak Ibu media boardnya. Hahaha tertanyaan. Berarti yang benar ada 3 orang. Yang salah 10 orang. Nah ini. Ya saya mau lihat yang benarnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Melihat pesertanya. Lalu mau menampilkan pertanyaan lengkapnya juga bisa seperti ini. Nah ini fitur-fitur lama Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau melihatkan lagi fitur lama pilihan ganda. Sambil kita jawab Bapak Ibu. Boleh silahkan. Nah ini pada 21 November yang lalu. Bapak Ibu terjadi di mana? Ya silahkan. Ya waktunya habis. Nah itu kalau kita mengaktifkan waktu. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Masuk pesadik. Nah ini yang memimpin Ibu atau Bapak nih ya. Ibu Herni. Di Cianjur ada 12 peserta yang benar. Satu yang salah. Oh ini ada yang satu di Cibukur, Cirebon dan sebagainya. Oke saya mau ke pilihan ganda kompleks. Ini juga masih model yang lama Bapak Ibu. Jadi di kuisis itu dikenal dengan ganda kompleks. Pernah ya Bapak Ibu menggunakannya silahkan. Coba kalau pilihan ganda kompleks ini dia benarnya lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang lebih dari satu. Sebelum kita mengeksplore lebih jauh sebenarnya kuisis itu bagaimana. Oke. 12 orang sudah merespon. 14, 15, 17. Ini nampak ya peserta didik kita atau peserta-peserta yang sudah merespon dari uang yang diberikan. Nah kalau ini main waktu kalau Bapak Ibu bisa mematikan waktunya juga bisa. Sampai kita akhiri secara manual. Jadi kita coba saja. Saya akhiri. Oke. Nah saya coba lagi ini yang model lama juga yaitu isian singkat. Juga ada di kuisis sama seperti di form ya Google Form Bapak Ibu. Masih ingat? Tuliskan nama lengkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RISTEK RI saat ini. Bukan nanti ya saat ini Bapak Ibu. Silahkan. Tiga kata tanpa gelar. Silahkan dituliskan. Oke, tiga kata tanpa gelar. Ayo, 21 orang sudah merespon. Oke, 24 orang. Kita coba akhiri. Siapa pemimpin kelasmen saat ini? Kita. Iya, Pak Anas. Naik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah itu model soal yang dulunya ada di kuisis. Namun sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Saya mau mengajak peserta dulu. Nah teman-teman lain yang hadir di sini untuk kita buku komunikasi dulu deh. Nah saya acak ya. Pakai roda pemutar. Saya pilih salah satu. Iya. Ibu atau... Iya, ibu ini ya. Mungkin ibu Kori Indriyani. Mana ibu Kori? Ada di sini ibu Kori? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ibu Kori? Bisa mendengar saya? Oke. Ada mungkin lagi jalan-jalan bermalam minggu ya. Saya coba putar lagi. Iya, ini ibu-ibu semua terpilih malam minggu ini. Iya, rame ibu-ibu ini. Ibu Fitriyani. Rame ibu-ibu ya. Ibu Fitriyani ada? Iya, ibu Fitriyani. Bisa mendengar suara saya, ibu Fitriyani. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Atau masih menikmati juga malam minggu mungkin. HP-nya pelatihan bisnis ini. Ibu Fitriyani ada? Oke, Pak. Ceng aja Pak Erna. Oke, saya ceng lagi. Saya mau komunikasi yang nanti orangnya ada Pak Jun ya. Tiba-tiba kita nggak mendengar seperti itu. Lagi. Iya, ini ibu lagi. Ibu Iyana Lidia Wani. Apa ibu Iyana ada? Ibu Iyana ada? Ini pada kemana ini? Malam mingguan di mana ini? Malu nih kayaknya, Pak Ernal. Oh, pada malu ya? Oke, saya putar lagi. Saya harus dapat komunikasi dengan pesertanya. Nah, ini lagi 22806. Siapa lagi ini? Ada yang. Tepin nih. Siapa kira-kira? Ayo, yang akunnya 221806. No respon? Oke, saya putar lagi. Tapi ada respon nih Pak Ervan ya. Kalau nggak kita lanjut ini. Oke, ini kayaknya masih ibu juga. Masih ibu juga. Ini ibu Petriani tadi nggak ada ya? Ibu Petriani. Sehingga ada. Oke, saya sekali lagi. Kita putar. Kalau tidak ada, mungkin ada relawan nanti yang mau mengaktifkan mikrofonnya. Nah, ini ada bu Kasnawati. Silahkan bu Kasnawati. Adakah di ruangan ini? Oh, ada bu Kasnawati. Cek, bu Kas. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Iya, ini bu Kasnawati CGP saya nih Pak Ervan. Pak Zinedi dari Aceh Zaya. Mantap kali ini. Ini wajibkan nih CGP-nya. Apa kabar bu Kasnawati? Alhamdulillah sehat. Jual lelah sedikit kita hari ini ya. Alhamdulillah sedikit ya. Benar. Karena tadi sore. Semangat Pak Ervan. Selamat datang. Pulang kampung ya, walaupun di udara. Iya, virtual. Saya juga pulang kampung Pak Erna C. Selatan. Soalnya kampung suami gitu. Oh iya, mantap-mantap. Baik, terima kasih Ibu Kasnawati menulis nama menterinya siapa? Saya nggak nulis tadi. Oh, nggak memilih ya? Melewatkan. Oh, sebentar tadi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kasnawati sudah bergabung. Ya, kami tadi barusan juga selesai kegiatan bersama Bukas jam 5 tadi ya. Maka tadi Bukas katakan agak sedikit lelah. Tapi Bukas lagi kita berbagi, nggak ada lelahnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, fakta menarik kedua Bapak Ibu. Di kuisis ini, kenapa jutaan guru menyukai kuisis? Dia bisa Bapak Ibu mainkan baik sinkronus maupun asinkronus. Artinya Bapak Ibu bisa mainkan model daring seperti kita malam ini. Bisa juga bermain langsung pada peserta didik di kelas. Nah, ada model beberapa model. Ada model kartu cepat, model tim, klasik, ujian, presentasi interaktif seperti yang lagi kita mainkan ini. Ada master peak, ini yang terbaru. Bagaimana siswa nanti mencapai puncak dengan menetapkan KKM. Bagaimana menggunakan mode remedial dan mode kertas. Dan ini seolah-olah akan kita coba praktekan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita sekarang coba fitur yang terbaru di kuisis. Jadi di kuisis ini tadi saya katakan bahwa dia mendukung diferensiasi. Nah, kita coba lihat, Bapak Ibu. Mungkin yang bergabung di sini boleh merespon pertanyaan ini. Silahkan. Nah, ini ada pertanyaan pasangkan perayaan agama di Indonesia. Jadi ini menjodohkan. Silahkan dicoba, Bapak Ibu. Ini model pertanyaannya. Bapak Ibu bisa menjodohkan antara perayaan dengan agamanya. Silahkan, Bapak Ibu. Jadi soal menjodohkan ya, ini ada di kuisis. Oke, silahkan. Oke, sudah 17 orang. Kita coba menjawab. Masih ada. Nah, ini salah satu model soal terbaru, Bapak Ibu. Yaitu model menjodohkan. Soal menjodohkan gitu. Menjodohkan atau memasangkan perayaan atau lain sebagainya. Oke, saya coba akhiri. Yang ini, siapkan kelasmennya sekarang. Iya, masih Pak Anas. Dilanjutkan oleh Pak Puji. Nah, ini. Selanjutnya, saya next. Ini model juga soal terbaru lagi. Yang sudah tampil di kuisis. Temukan tiga perbedaan gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Nah, Bapak Ibu, silahkan menjawab dengan mencari tiga perbedaan pada gambar yang ditampilkan. Oke. Silahkan diklik saja, Bapak Ibu. Nggak usah serius sekali ini tiga perbedaannya. Silahkan. Kita mau tahu bahwa fitur ini ada loh di kuisis. Akan seperti itu ya. Jadi, peserta didik bisa kita ajak bermain dengan fitur ini. Jadi, walaupun nanti peserta didiknya jenjang SMA, SD, SMP, itu bisa kita ajak dengan berbagai fitur yang ada di kuisis. Ini Pak Puji. Ya, harga diri Pak Hernan. Oke. Baik. Nah, ini saya coba akhiri. Nah, permainannya ini saya mau menampilkan saja jenis-jenisnya bahwa fitur ini ada loh Bapak Ibu. Bisa menggambar langsung pada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kita bisa melihat bagaimana peserta didik memilih. Nah, cuma kalau model gambar ini nanti Bapak Ibu memeriksanya manual. Sama seperti kita memeriksa esai. Yang gitu ya. Nah, ini seperti Pak Puji ini. Nah, ini memilih tiga perbedaan. Ada lagi Ibu atau Bapak Ibu ya, Morianti. Nah, ini kita bisa lihat peserta didik kita menggambarnya atau memilih tiga perbedaan. Nah, ada juga Nuzul, SD, Setiawan menggambarnya seperti ini. Ini tampak Bapak Ibu. Oke, next. Nah, untuk fakta menarik ketiga Bapak Ibu, bahwa jutaan guru itu suka kuisis karena ada format laporan atau akses laporan yang lengkap. Jadi, di kuisis analisis laporannya itu lengkap Bapak Ibu diaktir. Baik nilainya, performanya, bobotnya, itu bisa dilaporkan ke Excel atau PDF. Nah, bahkan bisa diintegrasikan ke Classroom. Nah, itu kuisis. Jadi, dari proses permainan hingga proses pelaporan lengkap. Dan yang terbaru sekarang, kuisis itu bisa membuat soal dengan AI. Ya, atau Artificial Intelligence. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi mode kertas. Peserta didik tidak usah menggunakan HP. Kalau misalnya di sekolah kita itu dilarang menggunakan HP, tapi kita tetap membagikan ke peserta didik kertas. Ya, nanti gurunya yang men-scan hasil jawaban peserta didik. Ini nanti akan kita lihat, Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kaitannya dengan kurikulum 2013? Maaf, dengan kurikulum Merdeka. Nah, kalau dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, izin saya tampilkan satu slide lagi sebelum kita mencoba. Oke. Sepertinya jaringan di Aceh Jaya dengan tempat Pak Jun kompak ini ya. Sama-sama ngelek Pak Jun. Sama-sama ngelek Pak Jun. Nah, ini kaitan IKM dengan kuisis, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kuisis ini sangat support dia dengan IKM. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk penilaian sumatif atau formatif. Jadi assessment. Kenapa? Karena di kuisis itu Bapak Ibu model soalnya beragam. Seperti yang kita lihat tadi. Ada model menjodohkan, ada model suara Bapak Ibu, ada model video, ada yang juga model gambar. Jadi itu sangat mendukung persetadidik. Kemudian di kuisis, dia bisa menyiapkan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bisa buat e-modul, bisa buat materi ajar, bisa LKPD. Kenapa? Karena adanya presentasi interaktif tadi. Seperti yang kita tampilkan. Nah, kemudian kita juga bisa mendukung pembelajaran diferensiasi. Bagaimana melihat kesiapan belajar persetadidik, minatnya profil belajar. Dengan apa? Dengan fitur survei. Jadi ini ada semua di kuisis, Bapak Ibu. Dan model-model soal kuisis itu sangat dekat atau sangat serupa dengan model AKM. Ya, Bapak Ibu ya, model tipe soal beragam baik pilihan ganda, pilihan ganda kompleks seperti tadi. Nah, itu beberapa fitur kuisis yang mungkin bisa kita manfaatkan sebagai bentuk pembelajaran di kurikulum mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan coba buat akun kuisis langsung dan memainkannya. Oke? Nah, Bapak Ibu silakan buka brosernya. Oke, Bapak Ibu silakan buka brosernya. Kemudian klik kuisis. Nah, gitu. Bisa coba ini. Oke, nah kita coba ya Bapak Ibu. Boleh kalau tidak tahu tulisan kuisisnya, karena kuisis ini tulisannya Z-nya 2 di belakang. Jadi, Bapak Ibu bisa masuk ke Google dulu, kemudian klikkan kuisis. Salah pun tidak apa-apa. Nanti dia akan arahkan kepada tulisan yang benar. Jadi, Bapak Ibu bisa klik di Google dengan tulisan yang salah pun tidak masalah. Nanti dia mengarahkan ke tulisan yang benar. Seperti ini tulisannya. Kuisis. Jadi, ada double Z di belakang. Oke? Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih. Ini bisa sama-sama kita coba praktekkan. Maka tampil seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih guru. Kalau dia berbahasa nanggro ini berarti teacher ya. Lalu pilih daftar gratis. Oke? Kita klik daftar gratis. Bagi yang sudah ada akun berarti lebih aman. Nah, nanti kita langsung coba. Nah, selanjutnya setelah kita klik daftar gratis. Lalu Bapak Ibu pilih mendaftar dengan Google. Continue with Google. Nah, continue with Google. Selanjutnya, pilihlah akun Google Bapak Ibu. Nah, misalnya saya coba dengan salah satu akun saya. Misalnya dengan ini. Kalau dengan akun belajar ID bisa enggak? Bisa Bapak Ibu. Silahkan saja. Nah, sekarang info terbaru. Quisis lagi menjajaki proses Quisis for Education. Jadi ini mungkin nanti akan membantu kita dan membantu guru untuk memakai Quisis dengan fitur premium. Nah, seperti kanfa. Jadi ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu boleh gunakan akun belajar ID untuk masuk mendaftar sebagai akun Quisis. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal Quisis. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengikuti daftar gratisnya tadi. Jadi dipilih itu adalah guru. Nah, kebetulan saya di sini langsung masuk ke menu Quisis. Kenapa? Karena kebetulan akun ini sudah ada, Bapak Ibu. Kalau akunnya Bapak Ibu belum, maka nanti ada pertanyaan tambahan. Ini digunakan untuk apa? Untuk sekolah, untuk pribadi, atau untuk bisnis. Maka Bapak Ibu, silakan pilih sekolah. Tadi kan kita mendaftarnya sebagai guru ya. Daftar sebagai guru. Selanjutnya, terus pilih sekolah. Baru kalau sudah kita pilih sekolah, ada pertanyaan lanjutan. Untuk mata pelajaran apa? Nah, pilihlah mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu ampun. Sehingga nanti setelah melalui tahapan itu, baru masuk ke beranda Quisis seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Ini tampilan beranda awalnya. Ada yang sudah mencoba seperti ini? Boleh? Yuk, kirim reaksinya. Jempol. In? Ya. Oke. Sudah ada beberapa yang. Ini Ibu yang resen? Ibu Fitri? Ya. Sudah diturunkan resennya. Oke, baik. Sudah banyak yang mencoba. Nah, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah mencoba. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu. Nanti di akun Bapak Ibu ketika mendaftar pertama, itu tertulis ini basic ya. Basic account. Kalau di sini saya kebetulan sudah upgrade ke super. Nah, tidak masalah. Basic dengan super pun sama-sama bisa kita manfaatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu. Ini tampilan awal ini. Kita bisa manfaatkan. Yang pertama, saya mau kenalkan yang di atas. Ini untuk mencari di kuisis di perpustakaan. Ini untuk mencari kuisis berdasarkan topik. Ini Bapak Ibu bisa mencari kuis berdasarkan topik mata pelajaran. Kita coba. Nah, kalau saya misalnya mau mencari tentang pelajaran misalnya sistem pencernaan. Misalnya ya. Atau sistem peredaran darah PT Berata. Boleh ada ya. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan pada semua soal-soal yang berkaitan dengan pencarian Bapak Ibu. Nah, ini soal-soalnya sudah langsung tampil. Soal-soal yang dibuat oleh orang dengan setelan publik. Jadi, kita bisa manfaatkan Bapak Ibu soal-soal ini. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa 5 menit kita bisa buat soal. Jadi, contohnya bagaimana? Ketika kita sudah mencari di sini, kita bisa-bisa rincikan lagi. Kita butuh apa? Hanya kuis saja, presentasi saja. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak nyaman dengan bahasa nanggro ini, Bapak Ibu bisa kembali, beralih dulu ke setting. Di pengaturan. Oke, rubah dulu bahasanya. Nah, kita Indonesia-kan dia. Kita kasih ke TV Indonesia. Supaya enak membacanya. Oke, kalau sudah simpan perubahan. Oke ya, Bapak Ibu ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya mau kembali ke lamannya. Nah, sini tadi ketik topik dan subtopik yang ingin dimainkan. Bapak Ibu bisa ketik sesuai yang ingin dicari. Boleh dicoba. Misalnya sistem pencernaan, misalnya ya. Pencernaan manusia. Oke. Kita tampil beberapa kuis yang pernah dibuat oleh orang. Lalu Bapak Ibu bisa rincikan lagi. Filter lagi. Misalnya saya butuh yang jumlah soalnya 10 sampai, 11 sampai 20. Kemudian saya butuh jenis soal apa. Apakah pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan. Silahkan. Diklik saja. Oke. Kelas berapa. Kita ngajar misalnya kelas 10. Nah, Bapak Ibu klik kelas 10. Oke. Selanjutnya mata pelajaran apa. Nah, itu bisa bahasanya bahasa apa. Jadi, Bapak Ibu bisa filter sedetail mungkin. Sesuai dengan keinginan. Nah, lalu keluar soal di sini, Bapak Ibu. Ada 34 hasil. Di sini ada lambang petir. Nah, lambang petir ini artinya soalnya itu adalah soal super, Bapak Ibu. Dibuat melalui akun super. Nah, kalau kita akunnya basic, maka kita enggak bisa pakai akun super itu. Soal yang dibuat pakai akun super. Tapi kalau akun kita super seperti saya tadi, itu dia bisa kita gunakan. Nah, ini kita coba persingkat saja. Jadi, 1 sampai 10 biar keluar akun yang non-basic. Ini saya nantikan dulu. Akun yang non-super. Nah, seperti ini. Ini keluar. Nah, kalau dia tidak ada petirnya, ini Bapak Ibu bisa bebas gunakan. Oke. Nah, saya coba lihat di soal yang pertama. Ini. Oke, Bapak Ibu. Di soal pertama ini, Bapak Ibu beralih ke sebelah kanannya. Ini kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ini terlihat bahwa ada 15 pertanyaan. 15 pertanyaan ini bisa Bapak Ibu gunakan. Halal. Tidak pelanggaran. Jadi, ini sudah diberikan secara gratis oleh yang membuat untuk bisa digunakan oleh orang lain. Jadi, di kuisis ini itu mudahnya Bapak Ibu karena konsepnya adalah berbagi dan kolaborasi. Jadi, Bapak Ibu misalnya, oh saya lihat soal dari kuis pertama, saya cocok nomor 1. Maka, saya tambahkan ke soal saya. Tinggal klik tambahkan, Bapak Ibu. Sudah punya satu soal. Ini nama prosesnya adalah proses teleportasi. Oke, saya lihat lagi ke bawah. Oh, ternyata saya ada soal di bawah ini yang mau saya tambahkan. Nah, saya tambahkan lagi. Saya sudah punya dua soal dari kuis pertama. Terus, saya beralih lagi ke kuis tentang bab 9. Saya lihat ke bawah. Oh, ternyata ini saya mau gunakan cocok ini. Nah, saya tambahkan. Bapak Ibu bisa terus menambahkan sampai berapa yang Bapak Ibu inginkan. Kalau seandainya semua soal ini cocok ke Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa klik tambahkan semua. Jadi, kalau tadi kan tambahkan satu-satu. Ini bisa juga kita sekaligus tambahkan semua. Nah, sudah punya 14. Lalu, kita mau cek buka di editor. Dengan sekejap Bapak Ibu sudah punya 14 soal, Bapak Ibu. Nah, seperti itu mudahnya Bapak Ibu memiliki soal dari kuis atau perpustakaan kuisis. Nah, kemudian sebelum kita mainkan keperceta didik. Cek. Cek, Pervan bisa dengar suara saya. Bisa, Pak. Wah, kami mati lampu ini. Mati lampu. Oke. Biasanya kerjasama telekomsel dengan PLN baik sekali Bapak Ibu. Udah jajah ya. Jadi, kalau mati lampu, mati jaringan. Mudah-mudahan ini nggak berganggu. Wow, wow. Benar janggu. Mungkas nggak mati juga ya. Ya, mudah-mudahan bertahan ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita cari ya beberapa soal. Nah, Bapak kita coba lihat. Nah, kalau soalnya ini mau kita edit, bisa Bapak Ibu. Ini kan sudah menjadi soal kita. Ini mau diedit, pertanyaan di sini, lain sebagainya. Silakan. Kalau tidak mau diedit, kalau emang sudah cocok, maka bisa simpan dan publikasikan. Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita sudah punya 14 soal dari soal orang yang sudah kita gabungkan. Dan ini sekali lagi saya katakan halal di guzis. Nah, tidak melanggar. Kemudian sebelum kita mainkan tentunya, guzisnya ini kita buat nama dulu. Jadi, misalnya sistem apa. Kita buat namanya ya, Bapak Ibu. Ini misalnya. Sistem manusia apa tadi ya. Kemudian mau tambahkan gambarnya, silakan. Nah, sehingga dia sudah punya nama. Nah, soal ini, ini kita buat tadi dengan teleportasi. Kita cek dulu kunci jawabannya sudah benar. Kalau yang sudah benar, baru bisa kita mainkan, Bapak Ibu. Memainkannya, ya, guzis ini banyak modelnya. Ada model klasik, dipimpin guru, dan sebagainya. Tapi nanti kita masuk ke sana. Nah, ini cara pertama yang saya tampilkan ke Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat soal dengan mudah dengan memanfaatkan kumpulan soal-soal yang ada di guzis. Yang pertama. Yang kedua, membuat soal bisa secara manual dengan UI, Bapak Ibu. Nah, normalnya kita kan membuat soal dari sini nih. Klik tambah. Ya, jadi di sini, Bapak Ibu bisa klik tambah. Kalau saya masuk ke beranda awal, kalau tidak dengan mencari, Bapak Ibu bisa klik buat. Ini, Bapak Ibu. Oke. Tampil seperti ini. Ada kuis, ada presentasi. Artinya dia tanya, Bapak Ibu, buatnya pakai, mau buat kuis atau buat presentasi? Nah, sekarang kita coba dulu buat kuis. Oke. Setelah tampil lagi, ada kuis yang dibuat dari awal atau dibuat oleh AI atau unggah dokumen dan buka link. Nah, kalau kita pilih buat dari awal, ini sama dengan proses tadi, Bapak Ibu. Jadi, kita memetik soalnya, nanti kita pilih soalnya, jenisnya apa. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, apalagi ini guru-guru penggerak hebat ya, ini sudah pernah menggunakan fitur ini. Jadi, bisa kalau kita itu yang gratisan atau yang basic, kita bisa memilih pilihan ganda. Ini contoh saja, misalnya, siapa Presiden Indonesia sekarang? Nah, seperti itu. Ini contoh soal yang sering Bapak Ibu pasti kata buat. Nah, bukan, misalnya sini, kita buatkan kuci jawabannya. Siapa, gitu kan. Lalu, tentang jawaban mana yang benar. Ini Jokowi. Lalu, Megawati, misalnya. Habibie. Dan Gusdur. Nah, ini misalnya pilihan. Pilihan Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih, oh, jawaban benarnya adalah misalnya satu. Ini pilihan ganda Bersa. Oh, Bapak Ibu bisa pilihan. Pilih jawaban benar lebih dari satu. Beberapa jawaban yang benar. Namanya pilihan ganda kompleks. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah jadi, tinggal disimpan dan dipilihkan. Bisa nggak ditambah gambar? Bisa, Bapak Ibu. Bisa ditambah gambar. Kemudian dijawabkan juga bisa ditambah gambar. Ini sama seperti Bapak Ibu memakai Google Form dan lain sebagainya. Nah, saya yakin yang kira-kira Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini. Jadi, saya nggak terlalu ditambah di sini. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu guru matematika biasanya kan kewalahan membuat persamaan. Tapi di kuisis itu bisa, Bapak Ibu. Nah, kuisis ini sangat membantu dan sangat support guru matematika. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling banyak menggunakan kuisis itu adalah guru-guru matematika. Sehingga fitur guru matematika ini lebih diestimewakan. Ya, baik dari jawaban bisa dibuat persamaan atau rumus. Di soal juga bisa. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur. Jadi, untuk guru-guru matematika sangat dimanjakan. Kemudian ini jangan lupa simpan dan publikasikan. Jadi, buat dulu judulnya. Ya. Buat judulnya. Misalnya contoh mata pelajarannya apa. Misalnya kelas berapa. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Dan bahasa tambah gambar simpan. Nah, ini kita sudah. Ya, ini tidak dapat menggunakan kuisis. Sekarang lebih dari wujudnya. Kita lengkapi. Kalau mau disimpan, nanti sempat lengkapi. Gambarnya. Kemudian soalnya. Nah, ini cara biasa, Bapak Ibu. Ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita tunggu dia ntar-ntar dulu, Bapak Ibu. Baterai aman, Pak Erna? Baterai aman, Ustaz. Baterai aman. Jumlah, baterai di gencet telekomsel dia akan mati. Kalau dia mati, berarti selesai kita. Nah, ini sudah mulai ntar-ntar. Oke. 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 Nah, ini kita pasal-ntar. Oke. Ini tadi model soal biasa ya Pak Ibu Saya yakin yang percaya Bapak Ibu Sudah lebih mahir Nah tadi teleportasi sudah Kemudian membuat soal dengan model biasa Dan yang berikutnya Bapak Ibu Kita coba buat soalnya dengan AI Seberapa cepat kuisis ini membuat soal Dengan fitur AI Nah ini yang sekarang lagi di Kembali gempor kan Bapak Ibu Kita bekerja dengan artificial intelligence Nah di kuisis sudah langsung Jadi Bapak Ibu bisa pilih kuis Oke kita tidak pilih lagi buat dari awal Nah tadi buat dari awal itu bisa manual Bisa terimporasi Nah saya mau cobakan yang Hasilkan dari text Nah AI ini Jadi kalau kita di sini Bapak Ibu Kita diarahkan pada Prom ya Kalau itu prom namanya Master ya Jadi bisa dibuatkan nih Buat kuis 5 pertanyaan tentang apa Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di sini Pertanyaan apa yang mau Bapak Ibu buat Misalnya Buat 5 pertanyaan Tentang organ manusia Misalnya gitu ya Tentang organ manusia Kemudian pilih kelasnya Kelas berapa Misalnya untuk kelas 9 Jumlah soalnya berapa Tadi 5 boleh 10 silahkan Nah Bapak Ibu bisa langsung mengklik Menghasilkan pertanyaan Jadi dia yang membuatkan AI ini yang membuatkan pertanyaan ke kita Bapak Ibu Nah ini tapi kan dia harus spesifik Ya Jadi topik yang dibahasnya spesifik Kita pilih lagi Organ manusia itu apa Apakah struktur fungsi otak Sistem pencernaan Fungsi jantung Saya akan di klik saja Oke misalnya 3 ini Lalu saya klik menghasilkan pertanyaan Oke Sudah hidup ya Oke Jadi dia Langsung Ini Bapak Ibu Lagi bekerja Untuk Membuat pertanyaan Nah ini Kita tunggu beberapa saat Langsung dia Selesai membuat Soal Jadi kalau kita minta 5 Soal Maka AI itu yang membuat Bapak Ibu Nah ini Lengkap dengan kunci jawabannya Kita tinggal mainkan Jadi sebegitu mudahnya AI Memberikan Kemudian kepada guru Nah ini Jadi dengan cepat Dia membuatkan 5 Soal Terkait Dengan Organ manusia Ini bisa langsung kita simpan Dan kita bisa langsung mainkan Bapak Ibu Nah kalau kita mau review Bisa Review dulu Sebenarnya benar atau tidak Sebelum kita mainkan ke Peserta didi Nah itu untuk cara yang pertama Jadi AI itu Bisa membuat dia dengan Text Oke Dan yang kedua AI ini Bisa juga Membuat soal Dari unggah dokumen Wah ini dia yang kerennya ya Bapak Ibu ya Bisa Bapak Ibu punya Modul ajar Modul ajar Atau Buku Atau apalah Sejenis materi gitu kan Bapak Ibu mau buat soalnya Dari materi itu AI yang buatkan Bisa Bapak Ibu Jadi langsung saja Pilih Buat Wish Lalu pilih Unggah dokumen Ya Kita unggah dokumennya Ini Gunakan dokumen yang ada Unggah dari perangkat kita bisa Dari Google Drive bisa Nah dokumennya bentuk apa Boleh berbentuk PDF Bisa juga berbentuk Doc Nah ini saya coba Cari yang dokumen Misalnya di sini Nah ini contohnya saya punya KI KD Pemeleraan ya Saya buka Ini dia Upload dulu Nah ini sudah di upload Bapak Ibu Nah setelah upload Ini kita bisa buat Jenis soalnya Berapa banyak Ini karena kita uji coba Boleh ya Saya coba Lima soal saja Lalu klik Menghasilkan pertanyaan Nah Ini dia Lagi Kurang dari Satu menit lagi Kita sabar Nah langsung Bapak Ibu Dia membuat Soal tentang Teks yang kita berikan tadi Atau dokumen yang kita berikan Nah begitu cepat Begitu efektif AI ini Memanfaatkan Fitur Fitur kuisis ini Memanfaatkan AI Untuk membuat soal Ya Jadi bisa yang pertama tadi Dengan Kata Dengan teks Yang kedua Bisa Dengan AI Dokumen Ya Bapak Ibu Nah ini Yang ketiga Ini saya Tidak usah simpan Saya mau balik dulu Nah yang ketiga Dia bisa juga Membuat quiz AI ini Dari Ubah link Bapak Ibu Nah linknya Paling YouTube Nah kita kan Misalnya sering nih Silahkan Peserta didik Nonton dulu Video ini Video Pumantik Lalu Link AI ini Membuatkan soal Dari Video YouTube Nah kita coba lihat Saya mau Cari YouTube Tentang Jadi sekarang Tidak usah Repot-repot lagi Membuat soal Sudah lebih mudah Bisa Ada dokumen Yuk kirimkan ke Quizis Nah nanti dia Yang buat Ini misalnya Soal tentang Apa ya Materi Biologi Nah ini materinya Pak Irfan misalnya Ada misalnya Ini misalnya Keanekaragaman Hayati Saya coba Ini saya copy linknya Misalnya Soalnya Videonya Lalu kita Ambil linknya Ada kemungkinan Kondisi ini Akan semakin Memburuk Saya merekomendasikan Saya sudah Ini Salin linknya Lalu kita Bawa Ke Ini tadi Ke link tadi Nah sini Kita bawa Ke link Ini Kita pastikan Di sini Bapak Ibu Lalu kita Pilih soalnya Mau dibuat Berapa Lima Lima Soal misalnya Lalu kita Klik Menghasilkan Pertanyaan Jadi tadi Kita tahu Bahwa Soalnya ini Atau Videonya itu Tentang Keanekaragaman Hayati Nah apakah Soal yang dibuat Terkait Dengan itu Kita akan Lihat Nah ini Jadi dia Menanya Atau membuat Soal Sesuai dengan Isi videonya Jadi Kuisis AI ini yang Menonton Dia yang Menyimpulkan Dan sebagainya Kita Hanya Memerintahkan Silahkan Buat dari Video ini Soal Nah Sebegitu mudahnya Bapak Ibu Sekarang ini Guru untuk Membuat Soal Nah Lalu Ya Bapak Ibu ya Ini ada beberapa Tadi Atau ada juga Yang Bapak Ibu Buatnya itu Dengan Meng-import Ini Kalau Bapak Ibu Lihat di bawah ini Meng-import Dari Google Form Pak misalnya Saya sudah punya Soal UAS Atau Assessment Dari Google Form Bisa Bapak Ibu Tinggal Import di sini Ya Masukkan Emailnya Misalnya ini Sorry Misalnya Kita masukkan Emailnya Nanti ambil Dia terkoneksi Langsung ke Google Form kita Lalu import Maka langsung Dia juga jadi Bentuk soal Yang seperti Kita Lihat tadi Jadi sebegitu mudahnya Pak Ibu ya Jadi bisa dari AI Text Bisa jadi AI Dokumen Bisa jadi link Youtube Bisa juga dari Import Google Form Selain Bapak Ibu Bisa memanfaatkan Semua Quiz yang ada Di Quizis Nah Mungkin yang berikutnya Bapak Ibu Kita akan Coba mainkan Quizisnya Ini bisa memainkan Bagaimana Nah ini contoh tadi ya Ini saya Contohkan di Quiz organ manusia Yang kita buat tadi Atau Coba Dilihat Yang lain Dulu Nah ini contohnya Bapak Ibu Ini saya mau Contoh mainkan Nah ini Bapak Ibu Ketika kita sudah punya Quiz Nah ini tadi kan Sudah kita coba Buat quiznya Baik dengan teleportasi Dan sebagainya Lalu ini kita bisa mainkan Jadi mainkannya tadi Ada main yang Sinkronus Dan asinkronus Ada yang Mode kertas Kalau disinkronus Atau bermain Langsung Ini Bapak Ibu Punya pilihan Ada pilihan Klasik Dan dipimpin guru Apa bedanya Kalau klasik Siswanya Bergabung Langsung menjawab Dengan kecepatan sendiri Nanti ada Klasmennya Kalau dipimpin guru Dia nanti Bermainnya Per Item soal Jadi misalnya Nomor satu Ditampilkan guru Maka nanti siswa Menjawab nomor satu Guru nextkan nomor dua Baru siswa bisa lanjut Ke nomor dua Itu namanya dipimpin guru Nah kita coba Klasik Yuk Di mode klasik Bapak Ibu bisa sambil bermain juga Nanti Di mode klasik ini Ada permainan Yang menggunakan tim Ya Ada penguasaan Ada klasik Dan ujian Kalau tim ini Ini saya kenalkan saja Tanda bermain di sini Tim ini kita bisa mengatur Jadi peserta didik kita Kita kelompokkan Dalam berapa tim nanti Ya misalnya Empat tim Ada dua puluh peserta didik Otomatis dia dibagi menjadi Empat tim Ada lima 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 Seperti itu Ya Cuma di quiz Di tim mode tim ini Peserta didiknya harus Masuk dulu Semua Bapak Ibu Kalau sudah masuk semua Baru bisa kita mainkan Kalau ada peserta didik Yang tertinggal Misalnya guru sudah mulai Memainkan Lalu peserta didiknya Ketinggalan Maka dia tidak bisa Bergabung lagi Nah itu dia Kelemahan di sistem tim Jadi harus menunggu semua Kemudian yang kedua Ini penguasaan Nah ini model baru tadi Master Epic Jadi di penguasaan ini Dia bisa kita atur KKM nya Nah ini kita coba Model ini ya Main ya Jadi ini kalau kita mau Tetapkan waktu Boleh Kan Kalau enggak Saya matikan Kemudian kita bisa Tetapkan KKM KKM berapa 80 misalnya Oke Soalnya di acak Pilihan jawaban di acak Namanya Kalau mau dibuat Nama quizis boleh Nama sendiri juga boleh Nah ini sekarang Saya lanjutkan Kita coba Main model ini Sebenarnya bagaimana Tampilannya Nah ini dia Bapak Ibu Saya coba kopikan Oke Ke Kolom C Silahkan Nah silahkan Bapak Ibu Coba bergabung Kita mau lihat Model Master Epic Atau penguasaan ini Bagaimana model bermainnya Nah seperti itu Nah ini sudah ada Yang bergabung Nampaknya Atau suci Keren-keren sekali helmnya Kalau mau diganti Enggak mau helm pink Boleh pakai helm hijau Bisa ya Di Ganti Nah ini Oke Nah ini Pesertanya sudah Bersiap Untuk Bermain Nah ini sebenarnya Diciptakan model Master Epic ini Bapak Ibu Ini mendekatkan Ke peserta didik Karena peserta didik Sekarang kan sukanya game ya Sukanya Bermain game Jadi ini mendekati proses Bermain gamenya Mini game lah Seperti itu Oke Nah kalau Master Epic ini Atau penguasaan Kalaupun saya mulai Ada yang terambat bergabung Dia masih tetap bisa bergabung Nah itu bedanya dengan tim tadi Kalau tim Kalau dia sudah mulai Enggak bisa lagi Kita bergabung Nah ini kita tunggu Mungkin Satu menit lagi Teman-teman bergabung Ya sudah 31 Wah keren-keren sekali Cepat sekali Teman-teman bergabung Tidak salah nih Komunitas guru penggerak Ini isinya penggerak Semua Pak Irfan ya Campur Pak Oh campur ya Ada yang tergerak juga Yang tergerak Berarti ada yang tergerak Tidak hanya guru penggerak Jadi semua yang mau ikut silahkan Oh gitu Ada guru yang tergerak juga Ada guru yang menggerak Di Papua Ke Jemantan Wah keren Papua sudah tengah malam Masih tetap join ya Biasa salam Dari Aceh untuk Papua Baik Bapak Ibu Kita coba mulai Ya luar biasa Memang komunitas Lain depan ini Semoga menjadi komunitas Teraktif minggu ini ya Pak Baik yuk kita mulai Nah saya coba mulai Bapak Ibu Nah tampilan di gurunya Seperti ini Nah di Bapak Ibu Tampilannya adalah model Soal Yuk silahkan jawab Ini sambilan Bapak Ibu jawab Saya akan mengenalkan modelnya ini Jadi dia modelnya ini adalah pencapaian Pencapaian puncak Bapak Ibu Selama pencapaian puncak Nanti ada beberapa terowongan yang dilewati Nah dalam terowongan ini Ada mini krim Nah Bapak Ibu bisa berjumpa dengan batu Silahkan dibilangkan batunya Apakah dipercayakan Nah seperti itu Oke ini cepat sekali Sudah tujuh orang masuk ke bawah Oke kalau bertemu dengan minigame Menjemen karena dia kan Karena pecahkan batunya Karena akan dipecah Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ada yang membuat gempa ini Ayo Ibu Gori Indriani Memicu longsol Oke Nah ini KKMnya tadi 80 ya Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu atau peserta didik Kita mencapai KKM 80 Ini akan ada pertanyaan Mau dilanjutkan Sebagai pelopor Pendaki dan lain sebagainya Nah itu bisa dipilih Dengan berbahaya Seperti Ibu Marianti Ini sudah mencapai KKM Ini pasti ada pertanyaan Mau dilanjutkan ke puncak atau tidak Ini Nah jadi ini Silahkan Jadi Tiga pilihan tersebut Dengan dari seluruhnya Pendaki dan lain sebagainya Ibu Marianti Boleh kulit Antara kembalihan itu Mencapai puncaknya Memakan pelopor Pendaki dan sebagainya Ibu Marianti Berbundara merah Berbundara merah Tiba ayah berbundara Mencapai puncaknya Oke Sudah ada yang mencapai puncak Ibu Marianti Sudah banyak yang mencapai KKM Silahkan Bapak Ibu Nah inilah model permainan Kalau kita Itu model penguasaan Jadi nanti kita nampak Jadi siapa yang mencapai KKM Dan siapa yang mencapai KKM Kita tunggu dua menit lagi ya Ini kok ada setiap juga Sampai 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 sepuluh detik lagi ..bisa.. BTWR.. 5.. 4.. Wah si ada yang menyebabkan nonsor, memicu nonsor, 3.. 2.. kita akhiri ya buka-ibu, kita lihat hasilnya Selamat kepada Irfan Dania, ini masternya ya, ini tingkat diamo. Jadi kita bisa melihat peringkat peserta didik kita. Nah, selanjutnya, ini yang dikatakan tadi bahwa ada analisis, ada laporan. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat nih, laporan bahwa ada 25 pemain, ya kan? Ini tingkat percobaan pertama, percobaan kedua ini tuntas 66 persen. Kemudian soal mana yang dicoba dua kali, yang sulit, nah ini bisa Bapak-Ibu. Ini siapa peringkat pertama, bisa kita lihat. Jadi ini yang dikatakan laporan dari bisnis, bahkan nanti ada lebih detail lagi. Nah, ini kalau kita mainkan model yang pertama, yaitu model master repeat. Oke, nah, yang selanjutnya kita bisa mainkan dari yang klasik ini, yaitu model klasik Bapak-Ibu. Nah, model klasik ini sama, model lama ya, sama mungkin sudah pernah Bapak-Ibu mainkan. Nah, nanti saya akan coba mainkan ini di post-test, Pak Master. Jadi di post-test nanti saya mau berikan doorpress juga ke peserta. Mudah-mudahan siapa pun muncahnya nanti ada doorpress lah untuk seratu rahmi kita. Nah, di sini nanti model klasik. Kemudian, apa yang berikutnya ada model ujian. Model ujian ini dia lebih serius. Ya, lebih sama sebenarnya dengan model klasik, tapi dia model lebih serius, Pak Ibu. Nah, itu model-model yang bisa kita mainkan secara langsung ke peserta didik. Selanjutnya, setelah model main langsung, ini ada yang jadikan PR atau model pembelajaran asinkronus. Nah, bedanya apa? Kalau jadikan PR ini, kita bisa buka batas waktunya, Bapak-Ibu. Nah, ini misalnya kita buat batas waktu, dia mengerjakan sampai tanggal 13 Desember. Jam berapa? Kan gitu kan? Lalu, kita bisa atur di bawahnya. Selanjutnya, ini silahkan nanti diatur. Kemudian, ini kita tugaskan. Nah, dia tidak bermain langsung pada saat kita tugaskan. Kita cukup bagikan link-nya ini ke peserta didik. Ini jadi PR. Nanti dia mau kerjakan di rumah, mau kerjakan besok, yang pasti sampai batas waktu deadline-nya dia akan tertutup, tidak bisa dikerjakan lagi. Nah, itu Bapak-Ibu. Ini yang mode PR atau mode tidak langsung asinkronus. Jadi, dia kita tugaskan, dia bisa mengerjakan sampai batas waktu yang kita tetapkan. Nah, yang terakhir dari model ini adalah model kertas, Bapak-Ibu. Jadi, model kertas ini, ini nanti kalau Bapak-Ibu buka di sini, ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, Bapak-Ibu harus cetak dulu kikatnya. Nah, nanti kikatnya dapat di sini. Kemudian langkah kedua, Bapak-Ibu mulai kuisnya di komputer. Langkah yang ketiga, Bapak-Ibu buka aplikasi di HP-nya, yaitu aplikasi kuisis. Jadi, Bapak-Ibu saja yang mempunyai jaringan persetadidik cukup menjawab dengan kertas ini. Jadi, kalau jawabannya A, maka tulisan A-nya di atas. Kalau jawabannya B, tulisan B-nya di atas. Nah, kira-kira tampilan seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini, di next saja. Ini kita masuk ke langkah pertama. Ya, pemberitahuannya. Nah, kita print dulu, Bapak-Ibu. Jadi, langkah pertama, kita print dulu kartunya. Jadi, kalau kita print. Nah, ini tampilannya. Ini kartunya ini kita print dulu. Ya, kartu untuk persetadidik ini kita print dulu. Nah, ini A. Bapak-Ibu, nanti nomor siswa 1, siswa 2, siswa 3, seperti itu di print. Setelah di print, jangan lupa digunting. Supaya dia berbentuk persegi. Kalau persegi panjang, nanti kan bisa nampak ya. Oh, ini A berarti kertas panjang di atas. Jadi, bentuk persegi. Nah, supaya dia tahan, Bapak-Ibu silakan dilaminating saja. Karena kertas ini bisa dipakai dengan kelas berbeda dan beberapa kali. Seperti tidak, harus setiap mau main di print, di print, tidak. Ya, sekali print saja, laminating, nanti bisa digunakan beberapa kali. Oke. Setelah itu, Bapak-Ibu unduh. Nah, unduh aplikasi kuisis di HP. Baru Bapak-Ibu mainkan. Nah, ketika Bapak-Ibu mulai, mainkan sama sebenarnya dengan kita main tadi. Jadi, di laptop itu menampilkan pertanyaan. Ya, di laptop menampilkan pertanyaan. Lalu, peserta didik menjawab dengan kertasnya. Kalau A dia A ke atas, baru yang HP tadi berfungsi sebagai scanner. Nah, men-scan lembar jawaban peserta didik. Nah, kira-kira itulah gambaran mode kertas. Jadi, peserta didiknya tidak membawa HP, tapi dia membawa atau menjawabnya dengan kertas. Nanti insya Allah saya bagikan, apa namanya, panduan untuk mode kertas ini. Karena kita tidak mungkin lagi mempraktekannya di sini, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, yang terakhir, setelah kita bermain, tentu ada hasil. Ya, hasil ini bisa kita lihat dari bagian hasil di bawah perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini ada kumpulan soal kita, lalu di hasil ini adalah kumpulan hasil yang sudah dimainkan oleh peserta didik kita atau oleh peserta. Nah, contoh ini, kalau saya buka misalnya simulasi kuisis Acejaya tadi. Oke, ini yang kita mainkan. Oh, sorry. Ini, saya buka yang lain yang nampak misalnya ini ya. Ini tadi ya. Nah, ini yang kita mainkan, Bapak-Ibu. Jadi, ini nampak ya. Bagaimana peningkatan akurasinya, bagaimana poinnya, performanya, kalau kita urutkan tadi siapa di atas. Kemudian, poinnya ini bisa kita lihat. Bahkan kita bisa lihat perpertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Ini berapa orang yang jawab benar. Kita bisa lihat ringkasannya. Ini. Nah, ini. Ya, ini ada soal yang salah atau yang sulit. Atau kalau saya mau lihat model yang lain, yang saya mainkan dengan model lain misalnya ini. Nah, yang sudah ada. Oke, sebentar. Nah, misalnya ini. Nah, kita bisa melihat mana soal yang sulit. Nah, ini kan bisa kita analisis butir soal. Ini berarti soal ini banyak yang salah. Oh, berarti soal ini sulit. Bahkan soal ini, Bapak-Ibu bisa unduh. Maaf, bukan soal. Hasilnya ini bisa Bapak-Ibu unduh. Nah, Bapak-Ibu unduh dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk Excel atau bisa dalam bentuk PDF. Berikut juga soalnya, Bapak-Ibu. Soalnya itu juga bisa Bapak-Ibu print. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu enggak mau mainkan langsung di kuisis, ini bisa di print. Ya, bisa dicetak kuisnya. Ini. Kalau dicetak kuisnya itu bisa kita mau diacak, bisa dihidupkan di sini, Bapak-Ibu. Phone-nya bagaimana? Nanti silakan dicetak. Dan bisa diberikan secara manual ke peserta didik. Nah, mungkin itu gambaran singkat tentang kuisis. Sebenarnya banyak sekali, Bapak-Ibu, yang bisa kita eksplor. Ya, saya yakin dan percaya saya di sini hanya pemantik saja. Memancing Bapak-Ibu untuk mau menggunakan kuisis. Silakan Bapak-Ibu eksplor lebih jauh. Karena kalau kita bisa mengatakan teknologi, insya Allah pembelajaran bisa menjadi lebih hasil. Mungkin itu Pak Junedi, saya kembalikan. Baik Pak Renan, terima kasih. Sangat luar biasa pemobaran dari Pak Ernal. Memang benar-benar super trainer ya. Kuisis super trainer ya. Biasa ilmunya. Memang beda nih yang cilet-cilet sama yang sudah super gitu ya. Jadi, apa namanya materi yang disampaikan itu masuk ke jiwa gitu ya. Berbekas. Masuk ke jiwa, menusuk ke kalbu gitu Pak ya. Melukai hati ya. Gak sampai melukai hati kan. Baik, mantap sekali Pak Ernal. Di akhir nanti saya ada post-test ya Pak Ayah, Pak Junedi untuk permainan nanti di akhir. Oke, seperti yang Pak Ernal bilang nanti sebelum nih kegiatan akhir. Tentunya nanti ada kuis menarik dari Pak Ernal nantinya, Pemateri Gita Malah hari ini. Mungkin tadi udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang dipendam gitu ya. Atau penasaran lebih dalam tentang kuisis ini. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Kita berikan tiga penanya terlebih dahulu dulu. Silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Yang mau bertanya, Bapak Ibu boleh raise hand dulu ya. Sudah ada ya, yang sudah raise hand. Ini apa tadi nih? Oke, kita panggil dulu yang pertama. Halo Ibu Fitri Handayani. Iya Pak. Oke, yang kedua nanti ada Bapak Peven Yazri ya. Silahkan Ibu Fitri dulu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya bisa mengikuti sesi malam ini. Sangat luar biasa pematerinya. Langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Boleh, Boleh. Tadi kan yang akun, apa itu namanya, yang kuisis, kami kan masih basic. Walaupun sudah lama pakai, kayak gitu. Sudah lama menggunakan kuisis. Nah, apa yang menyebabkan ada yang super, ada yang basic, kayak gitu. Dan saya juga pernah membuat soal yang benar-salah, menjodohkan. Itu pertamanya bisa, tapi setelah selesai satu soal, bukan satu soal, maksudnya pertama kali saya coba itu, saya buat 10 soal dengan tipe yang berbeda, itu bisa. Tapi berikutnya saya mau coba lagi, nggak bisa lagi, kayak gitu. Harus meningkatkan apa, gitu. Gimana caranya biar bisa seperti pemateri kita, Pak Ernal. Jadi akunnya super. Terima kasih. Oke, baik. Jadi inti pertanyaannya, Pak Ibu, gimana biar bisa menjadi akun super gitu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, kami bersilakan kepada Bapak Feven, Yazri. Silakan, Pak. Halo, Pak Feven. Ada di sini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga kepada Pak Ilham dan kawan-kawan yang lain, Pak Irfan, rekan koordinator. Saya cuma bertanya sedikit, Pak. Ini terkait tentang hasil, Pak. Saya sampai sekarang masih belum bisa memahami betul. Ini kan ada performa kan, Pak, di hasil itu kan misalnya 36.290. Itu performanya itu seperti apa, Pak? Dapatnya apa? Memang otomatis? Atau seperti apa? Jadi kebetulan memang belum ada yang bertanya. Tapi ketika memang nanti ada yang bertanya, saya bingung mau menjawabnya seperti apa ini, Pak Ernal. Itu saja pertanyaan sederhana dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Gimana, Pak Ernal? Sudah bisa ditangkap pertanyaannya ya? Siap. Next. Yang ketiga, Ibu Yuli. Yulisma, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Pak. Sebelumnya terkenakan nama saya Yulisma. Oke. Yang ingin saya tanyakan sedikit masalah kuizis mode kertas ya. Yang mana tadi saya sekilas, karena mungkin baru masuk, saya belum paham juga. Di situ yang ada saya tangkap, yang mana kertas itu ada perlembar dibagikan ke anak-anak ya, Pak. Betul, Pak Ernal? Yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Jawaban kertas itu yang kita pilih itu sebanyak siswa itu atau gimana, Pak? Misalkan itu kan jawabannya A, B, C, D ya, Pak. Begitu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Ernal. Apakah setiap siswa mendapat empat kertas perlembar atau bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu Yulia ya, mungkin diperjelas sama Pak Ernal lagi tentang apa sekilas tentang ujian mode kertas ya. Iya, mode kertas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kita berikan sama Pak Ernal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Pak, bersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Teman-teman mungkin yang bisa membantu kalau penjelasan saya kurang jelas gitu ya. Bisa ya. Tapi saya maunya Pak Ilham dulu nih. Pak Ilham santai sekali nampaknya ya. Halo Pak Ilham, bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ilham. Nah, tadi pertanyaan pertama dari Ibu Fitri ya Pak Jonia. Iya, Ibu Fitri. Iya, tentang akun super. Nah Bapak Ibu, akun super ini sebenarnya bisa didapat dia kalau kemarin itu dari tiga sumber. Ya, tiga sumber-sumber pertama kalau Bapak Ibu menjadi trainer. Jadi diberikan namanya akun super S&D. School and District. Yang kedua, Bapak Ibu menjadi peserta pengimbasan pelatihan dari super trainer. Jadi misalnya kami kemarin ada pengimbasan super trainer, maka pesertanya itu akan diberikan akun super selama tiga bulan kalau saya tidak salah. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan akun super itu dari membagikan kode referral. Jadi sekarang seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi membagikan kode referral. Nah, saya coba tampilkan. Saya coba masuk akun. Nah, saya coba masuk akun. Saya coba masuk akun lain supaya nanti tampil bagaimana mendapatkan akun super. Jadi sekarang siapapun penggunanya, dia bisa mendapatkan akun super dengan kode referral. Ini contohnya. Saya coba masuk akun. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk mendapatkan akun super seperti ini. Seperti ini. Dia bisa Bapak Ibu manfaatkan kode referral. Jadi dengan mengajak guru lain itu pakai kuisis. Jadi Bapak Ibu klik ajak guru lain atau share kode. Ini Bapak Ibu bisa salin. Nah, salin dan bagikan link ini ke guru lain. Ya, guru yang belum pernah menggunakan kuisis. Jadi Bapak Ibu salin. Lalu bagikan ke teman gurunya. Nanti teman gurunya itu mengklik link yang sudah kita bagikan. Oke. Link tadi diklik oleh teman guru. Lalu dia mendaftar kuisis. Tentunya dia mendaftar harus sebagai guru. Dia mendaftar sebagai guru. Lalu dia mainkan satu kuis. Apakah kuis itu dia harus buat sendiri? Tidak harus Bapak Ibu. Misalnya bisa dengan AI. Bisa dia ambil soal dari yang sudah ada di kuis. Dia mainkan satu kali. Besar mahasiswanya atau bersama guru lain. Setelah dia memainkan. Maka refresh. Refresh akun guru tersebut. Dan refresh akun Bapak Ibu. Maka kedua-dua akun ini mendapat akun super. Selama satu bulan. Nah seperti itu dia. Jadi kedua-duanya mendapat akun super selama satu bulan. Kalau mau dua bulan. Maka Bapak Ibu bagi lagi ke guru lain. Nah dapat dua bulan. Sebanyak maksimal itu 12 bulan. Selama satu tahun. Itu kalau 12 guru berarti dapat 12 bulan. Jadi seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi kita bagikan kode referral tadi ke guru. Lalu guru memainkan satu kuis. Bersama pesa didiknya. Maka kedua-duanya mendapat akun super. Jadi bukan kita saja. Tapi guru yang memainkan tadi. Itu juga mendapat akun super. Mungkin seperti itu Bu Fitri. Nah kalau tadi Bu Fitri katakan misalnya. Kenapa Pak saya kemarin itu bisa nih. Buat model semuanya. Mungkin Ibu dapatnya satu bulan. Akun super. Jadi bisa memanfaatkan fitur-fitur super. Tapi setelah dua bulannya. Bulan keduanya mungkin habis. Akun supernya. Maka tidak bisa lagi. Nah seperti ini. Kalau di saya ini. Ini di akun saya yang satu lagi ini ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan coba lihat. Saya cuma tersisa 15 hari lagi. Super tersisa gratis. Nah jadi ini karena tadi saya hanya mengundang satu guru. Nanti nampak di sini Bapak Ibu udah mengundang dua guru. Tiga guru. Maka dia akumulasi. Maksimalnya 12 guru. Kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Gimana Bu Fitri kira-kira? Baik Pak terima kasih. Udah terjawab. Nanti silahkan di share saja ke teman-teman. Tidak merugikan kok. Dua-duanya dapat akun super. Oke. Saya lanjut izin ke pertanyaan kedua. Pak Bevan. Nah ini luar biasa dari. Bungkulu tadi ya Pak Jun ya. Dari Bungkulu tadi. Luar biasa guru-guru super. Kornator dari Bungkulu. Izin Pak. Kita belajar bersama ya. Terima kasih juga sudah hadir. Nah Pak Bevan ini bertanya tentang performa. Nah Bapak Ibu. Saya tepat tampilkan. Jadi performa ini sebenarnya dari mana? Yang gitu ya. Oke. Nah ini performa Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ada yang namanya nilai. Kalau dulu itu ini ya. Saya lupa namanya. Karena ini namanya sudah disesuaikan. Jadi ada nilai, ada point, ada performa. Nah performa ini dia dapatnya Bapak Ibu dibawa oleh kuisis berdasarkan kecepatan dalam menjawab. Nah seperti itu. Jadi kecepatan menjawab, ketepatan, berapa kali dia benar. Jadi itu yang membuat nilai performanya ini tinggi. Jadi kita bisa mengurutkan peserta didik ini apakah berdasarkan performa. Ini beda ya. Kalau berdasarkan performa, saya urutkan maka Ibu Ieni Nestari yang tinggi. Tapi kalau berdasarkan nilai, itu Bu Luh KD yang tinggi. Nah performa dan nilai ini berbeda. Performa ini terkait dengan dia jawab benar beruntun dan kecepatannya. Tapi kalau nilai, ini berkaitan dengan berapa benarnya dikali pointnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau mau melihat nilai peserta didik, berarti lihatlah di nilai ini. Dia tuntas atau tidak. Kalau performa ini berarti kecepatan dia menjawab. Siapa yang memberikan nilai performa ini? Ini didapat nanti dari kuisis Bapak Ibu. Jadi dia berdasarkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Itu bedanya Pak. Jadi boleh Bapak Ibu analisis apakah Bapak Ibu mau mengambil performa atau dari nilai. Tapi biasanya kalau kita, itu kita ambil dari nilai ya. Nah itu nilainya berapa, tuntasnya berapa. Karena kita dalam kuisis itu kan bisa menentukan point. Misalnya soal nomor 1, pointnya 10, nomor 2, pointnya berapa. Nah itu nanti terakumulasinya dalam nilai. Kira-kira seperti itu Pak Feven. Pak Feven, bisa dengar saya? Oke, terima kasih Pak. Luar biasa penjelasannya. Siap, terima kasih Pak Feven. Baik, kemudian Ibu Yunisma, izin Pak Yunyadi saya coba jawab ya. Oke, oke. Nah, apakah peserta didik itu dapat satu kertas sempat? Ya kan, karena jawabannya abis ya. Nah, Ibu, tadi kita sudah tampilkan bahwa peserta didik itu dia dapatnya cuma satu kertas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mainkan, sorry, ini. Ini kalau kita mau lihat lagi. Nah, sepertinya ini ya, kalau saya mau tampilkan di kertas, di PDF. Ini Ibu. Jadi peserta didik itu hanya dapat satu kertas. Ya, misalnya siswa nomor 1 dia cuma dapat satu kertas. Jawaban A, B, C, D-nya ini ada pada sisi kertas. Kalau dia menjawab A, maka A ini di atas. Dia letakkan di atas A-nya. Kalau dia menjawab B, maka B ini dia putar ke atas. Jadi dia hanya memutar-putar kertas. Nah, ini. Tapi jangan tertutup. Kalau tertutup ini tidak bisa. Jadi dia misalnya menjawab A, A-nya di atas. Jawab benar B, B-nya di atas. Jawab C, C-nya di atas. Seperti itu seterusnya. Nah, di krisis mode kertas, Bapak Ibu, kita tidak bisa memberikan opsi 5 sampai E. Karena dia cuma ada A, B, C, D. Jadi pilihannya maksimal 4. Ya, opsinya itu maksimal 4. Kalau E tidak ada pilihan. Oh, kalau 3 saja Pak ABC boleh enggak? Boleh. Kalau 2 saja boleh. Jadi minimal 2, maksimal 4. Seperti itu. Jumlah siswanya berapa? Di sini disediakan krisisnya itu maksimal sebanyak 60 peserta didik. Bapak Ibu ya, 60 peserta didik bisa memakai kertas ini. Jadi 1 peserta didik, 1 kertas. Ketika peserta didik itu sudah mendapat kertas nomor 1, jadi misalnya begini Bapak Ibu. Ini kita bisa bagikan berdasarkan urutan absen. Jadi misalnya Andi, dia nomor 1. Betty, nomor 2. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu kita terbaca. Atau kita bisa juga input. Nama Andi berarti nomor 1. Nama, apa namanya? Nama Betty, nomor 2. Jadi ketika kita scan, yang keluar itu langsung nama Andi, Betty. Bukan siswa nomor 1, nomor 2. Nah, saya agak sulit mencobakan di sini Bapak Ibu, karena saya sudah coba tadi perangkat saya, mau saya tampilkan layarnya ke monitor, itu agak terganggu tadi. Ya, di kabel saya agak terganggu. Jadi makanya saya tidak bisa contohkan. Tapi nanti saya katakan, saya akan berikan panduannya. Panduan untuk penggunaan. Bapak Ibu juga bisa melihat tutorialnya nanti di YouTube. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu setelah print ini, laminating saja, karena dia bisa digunakan beberapa kali. Seperti itu Ibu Yulisma. Ah ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Erna yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Silakan kita berikan kesempatan. Sekali lagi Pak Erna ya. Masih bisa kah Pak Erna? Siap, siap boleh. Baik, untuk tiga orang lagi. Silakan Bapak Ibu untuk tiga orang penanya berikutnya. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Kori Intriani. Nanti akan dilanjut sama Ibu Sri Hartati Yusuf. Yusuf Suri, Yusuf. Maaf. Oke, untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Kori. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah kenalkan nama saya Kori Intriani. Yang ingin saya tanyakan di sini, jika kita login, masuk ke kuisis menggunakan akun belajar ID, apakah kita langsung akunnya itu akun super? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua terkait kuisis yang versi kertas itu, kan pakai laptop ya, sama pakai HP gitu Pak. Nah, yang di laptopnya itu bagaimana kita menampilkan soalnya itu dalam bentuk soal biasa, nampilkan saja, atau langkah-langkahnya sama seperti kita menampilkan kuis. Tadi dari kita milih yang tim atau yang ujian dan sebagainya. Karena kan tadi ada pakai HP sama laptop itu Pak. Mungkin bisa telah dijelaskan itu bagaimana apa kita pakai HP gitu untuk memulai kuisnya ini gitu kan dari mulai soalnya atau di laptop gitu. Itu sih yang mungkin saya masih belum ada gambarannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi, tanya lagi Pak Ernal tentang akun super. Tadi mungkin Pak Ernal sudah menjelaskan, mungkin diperjelas lagi gitu ya. Dari mana dapatnya gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan Ibu tentang, ini menarik memang ya, topik trending mungkin untuk modik kertasnya. Dijelaskan ulang lagi Pak Ernal. Saya suka pertanyaan Ibu. Yang ketiga, oke. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Ibu Sri, kami persilakan. Halo Ibu Sri Hartati Yusuf, adakah di sini masih? Oke. Kalau mungkin tidak ada Ibu Sri, langsung saja Pak Ernal, karena tidak ada yang lagi yang resen, langsung dijawab saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, pas pertanyaannya, Ibu Kori. Nah, yang pertama, kalau kita masuk belajar ID, ini langsung dapat super apa enggak? Nah, untuk sementara Pak Ibu, akun belajar ID belum terkoneksi super di kuisis. Bahkan kemarin sempat kejadian, bulan lalu kalau saya tidak salah, kuisis itu tidak bisa diakses dengan belajar ID. Nah, karena kemarin kementerian itu kan lagi melis aplikasi-aplikasi yang menjadi blacklist atau waitlistnya belajar ID. Jadi, kemarin itu sempat kuisis itu tidak dibolehkan apa namanya, mengakses, belajar ID itu tidak dibolehkan, maksudnya gini, kuisis itu tidak dibolehkan diakses menggunakan belajar ID. Itu sempat Ibu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah kita masuk belajar ID langsung premium? Seperti kanfa, itu belum. Tapi, sebagai bocoran, Bapak Ibu, sekarang menajar kuisis, lagi menjajaki ke Kemendikbud untuk program kuisis for education. Jadi, akan sama seperti kanfa. Jadi, kita berdoa bersama, mudah-mudahan proses penjajakan ini berhasil. Jadi, kalau nanti sudah berhasil, maka Bapak Ibu tidak perlu mendaftar lagi, langsung login dengan akun belajar ID dan akan mendapatkan akun premium. Tapi, untuk sekarang belum, bukori. Doakan saja, sebenarnya secepatnya. Informasinya akan didapatkan dari grup super trainer, itu dua minggu lalu sudah dijajaki. Oke, nah, selanjutnya tampilan di laptop nih, untuk mode kertas. Di laptop, itu hanya menampilkan soal. Jadi, ketika kita mulai, di laptop itu dia menampilkan soal saja. Jadi, ditembak dengan infokus, siswa melihat soalnya dari infokus itu, yang tampil di layar laptop. Lalu, siswa menjawab dengan kertas. Ya kan? Memilih ABCD. HP, HP itu adalah untuk men-scan jawaban persedia didik. Nah, jadi kalau boleh saya tampilkan seperti ini, Bu. Ini di panduannya. Ini. Ini ya, kalau ini, coba, saya coba tampilkan. Sedikit, biar penasaran ya, Bu. Jadi, kita mau coba tampilkan. Karena saya mohon maaf, tidak bisa mengkoneksikan layar HP-nya ke laptop. Jadi, agak kesulitan. Ini nanti saya akan bagikan ke Bapak-Ibu. Nah, tadi ini yang kita perlukan. Jadi, ada laptop bersama proyektornya. Kemudian, HP dan koneksi internet untuk guru. Siswanya cukup kertas. Lalu, nah ini cara penggunaannya. Bapak-Ibu, buka kuisis.com, login, seperti yang saya katakan tadi. Mainkan dia dengan paper mode. Nah, ini. Kita coba langsung dulu. Ini tadi ya, kita memainkan. Nah, ini kita print soalnya. Oke, ini saya lewatkan dulu. Nah, ini kertasnya tadi, sudah kita print. Nah, ini jangan lupa digunting. Nah, di HP, itu di-download ya. Di-install aplikasinya dari Google Play Store. Nah, ini. Ini tadi syarat-syaratnya, seperti yang saya tampilkan. Ya, ini saya lewatkan dulu. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, nanti ketika Anda memainkan, Bapak-Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bisa membuat kelas, kelasnya itu sudah ada nama anak-anaknya. Jadi, nomor satu, Andi, nomor dua, Beti, nomor tiga, Susi, misalnya. Maka, kertas itu dibagikan berdasarkan nomor. Jadi, kertas nomor satu, kasih ke Andi. Kertas nomor dua, kasih ke Beti. Ketiga, kasih ke Susi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ini sudah ada namanya, Pak Ibu. Jadi, kertas satu, kasih ke siapa? Kertas dua, siapa? Jadi, nanti ketika di-scan, muncul namanya. Ini Bapak-Ibu isikan sebelum bermain. Nah, ini. Ya, baru Bapak-Ibu mainkan. Nah, ini. Jadi, mulai. Klik mulainya itu di laptop. Nah, ini tadi peserta. Saya coba lanjutkan dulu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Ini karena kita isi nama tadi ya. Oke. Oke. Nah, jadi ketika Bapak-Ibu hendak memulai, tadi harus berbarangan antara laptop, kalau sudah dimulai dengan laptop, maka di HP juga harus dimulai, dibuka. Nah, ditampilannya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini tampilan laptop, ini tampilan di HP. Jadi, harus sekali dibuka dia. Nah, sekali dibuka. Pak, nanti tampil seperti ini. Nah, ini. Jadi, ketika Bapak-Ibu tampilkan di laptop, dia tampilnya adalah pertanyaan. Jadi, peserta didik melihatnya di sini, di proyektor. Pertanyaan, pilihan. Oh, ketika pilihannya A, maka peserta didik mengangkat A. Setelah peserta didik mengangkat A, misalnya, atau B, C, dan lain sebagainya, sesuai pilihan, maka HP ini, ini, ini untuk men-scan. Ya, HP ini men-scan. Tidak perlu dekat-dekat, Bapak-Ibu. Ke satu-satu, enggak. Bapak-Ibu cukup dari jauh saja. Dari depan, men-scan, arahkan ke semua peserta didik. Ya, arahkan ke semua peserta didik. Maka nanti akan tampil. Jadi, ini ada di HP. Muncul scan respon. Bapak-Ibu klik ini di HP. Scan respon. Lalu memindai semua jawaban. Nah, seperti ini dia. Jadi, nanti terbaca. Oh, ini misalnya Kak Umar. B, benar ya. Bebri, yang hijau, benar. Nah, ini terekam, Bapak-Ibu. Sampai Bapak-Ibu lihat berapa responden, jumlah siswa kita semua. Oh, kalau misalnya siswa ada 8, di sini sudah terekam 8, maka langsung klik submit. Nah, gitu. Oh, kalau ada 15, langsung terekam 15. Klik submit. Baru nanti data itu masuk ke kita. Bahwa berapa orang benar, siapa benar, berapa orang salah, ini tampil, Bapak-Ibu. Jadi, seperti itu cara kerjanya. Di laptop, menampilkan soal, peserta didik, mengangkat kertas, jawaban, dan HP, men-scan lembar jawaban. Scan-nya tidak perlu salah satu, cukup di depan saja, Bapak-Ibu di kelas, depan kelas, langsung bisa jarak maksimal 5 meter itu masih terbaca. Seperti itu. Ya, Bapak-Ibu, seperti ini. Jadi, kira-kira cara kerjanya seperti itu, Ibu Kori. Jadi, ini ada, kenapa ya, peserta didiknya. Nanti dia sekian. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Jun. Nanti boleh dipraktekan langsung, Bapak-Ibu. Jika ada kendala, nanti kita bisa komunikasi. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak, Pak. Udah sama jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, ya. Pak Ernal, mantap sekali penjelasannya. Oke, thank you, Pak Ernal. Di mana, Bapak-Ibu? Masih adakah yang bertanya? Kita di sini sebanyak 87 orang, Bapak-Ibu. Ya, luar biasa malam hari ini. Masih adakah? Kita berikan sekali lagi sempatan untuk Bapak-Ibu. Sekali lagi, ya. Mungkin nanti enggak. Terima kasih, Pak Jod. Masih ada, Bapak-Ibu? Pas pen, pas kontinus. Lagi itu pas berpikir. Jangan ditunggu-tunggu, Pak Ernal. Pak Ernal, langsung bagikan link super. Oh, ada Pak Ernal. Salam kenal, Pak Ernal. Pak Jod, masih ada? Kalau enggak, kita coba post-test dengan base-nya. Baik, Bapak-Ibu. Kalau tidak ada lagi, gimana? Kita lanjutkan, Pak Ernal. Ya, lanjutkan. Setelah post-testnya, baru nanti link daftar hadir ya dibagikan. Kita post-test dulu. Baik, untuk post-test siapa nih? Pak Ernal apa Pak Ernal? Saya coba tampilkan. Baik. Kegiatan berikutnya, Bapak-Ibu. Kita mau post-test dulu ya setelah kegiatan hari ini. Ya, jangan cuma anak-anak yang post-test gitu ya. Kita berhenti. Iya, benar. Apakah memang tadi nyangkut apa enggak? Bercanda, Bu. Yakin saya semuanya. Sedangkan saja, Bapak-Ibu. Post-testnya enggak berat-berat kok. Oke. Kami bersilakan kepada Pak Ernal. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Bapak-Ibu. Nah, ini untuk ini saja. Kita mau bagi doorpress. Karena kata Pak Ernal, biasa Pak, kami ada doorpress. Dari kecilan ya. Iya, doorpress untuk selaturahmi gitu ya. Baik. Nah, Bapak-Ibu malam ini saya mau berbagi doorpress ke Bapak-Ibu. Biar jangan keordinator yang berbagi ini. Itu apa enggak kut nih, Pak Ernal? Kalau menang dibatalkan gitu ya. Baik, enggak banyak Bapak-Ibu. Banyak untuk permainan akhir. Nah, ini yang saya mau cobakan adalah mode klasik. Tadi mode penguasaan ya. Di mode klasik ini, Bapak-Ibu bermain dengan kecepatan sendiri. Dan kita sepakati hasil yang tertinggi. Berdasarkan nilai dan performa nanti ya kita akan lihat. Kita akan mendapatkan doorpress kecil-kecilan dari kita malam hari. Sebagai penyambung selaturahmi. Yuk, Bapak-Ibu saya klik lanjutkan. Dengan mode klasik, Bapak-Ibu silakan bergabung di link yang saya bagikan di kolom chat. Atau bisa juga ketik join my quiz, masukkan kodenya. Silakan, Bapak-Ibu. Jadi, quiz di sini Bapak-Ibu. Kalau kita mau main langsung, kita enggak bisa mulai kalau peserta didiknya belum bergabung. Jadi, pastikan peserta didik bergabung dulu baru bisa kita klik mulai. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita ada 90 peserta di sini, di luar panitia. Oke, 41 peserta. Kita tunggu sebentar ya. Ya, ini bergabung. Nah, sudah. Kalau kita kulit rápido. Kita tunggu sebentar ya. Ya. Oke. Setelah. Oke 48, kita tunggu 1 menit lagi, silakan Bapak-Ibu bergabung. Ini ada sticker yang dikirim, ini bisa kita ubah temanya juga Bapak-Ibu ya, misalnya Bapak-Ibu mau ubah tema dengan anak-anak nih sebelum lain, buat semenarik mungkin, sesuai selera peserta didi, jadi mau mengirim sticker. Oke 56, kita 30 detik lagi, boleh? Oke 57, ada lagi yang mau bergabung? Oke baik, kalau yang tidak ada lagi bergabung, kita mulai ya Bapak-Ibu ya, oh 58 masih ada, 60 kita langsung mulai. Oke 59, silakan tarik nafas dulu dalam-dalam Bapak-Ibu. Oke 59, siapa yang mau menggunakan 60? Siap, baik sudah 60 peserta. Baik Bapak-Ibu, kita mulai 62. Ya, bismillah. Silakan Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu. 5 menit saja ya, mainnya bergabung, paling amat 5 menit. Kita berjalan 20 menit. Silakan Bapak-Ibu. 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih kita stop terima kasih untuk rekaman nanti terima kasih terima kasih